Oke, untuk yang materi awal, kita bahas tentang konsep dasar ekonomi. Sebetulnya sih, kalau yang awal-awal kayak gini nggak terlalu susah sih kalau menurut saya. Menurut saya, beda kan ya? Jadi ini kayak pelajaran kelas 10 sih, kalau kalian udah lihat sekilas soal-soalnya. Sebetulnya, sebetulnya tanpa saya jelasin, ada kemungkinan kalian bisa jawab dengan benar. Oke, untuk yang bagian pertama, ini nanti di dalam soal itu ada pertanyaan mengenai ilmu ekonomi timbul karena apa? Nah, ini bagian pertama. Jadi saya akan membahas mengenai tentang ilmu ekonomi. Untuk konsep dasar ekonomi, yang pertama itu pasti munculnya pembahasan tentang masalah ekonomi. Nah, kalau udah berbicara tentang masalah ekonomi, pasti itu akan membicarakan tentang kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan atau kita sebutkan sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas. Ini merupakan inti masalah ekonomi. Karena dua hal ini, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang, maka akan memunculkan yang namanya kelangkaan atau scarcity. Nah, dari sini nanti udah ada urutana nih. Saat kelangkaan muncul, maka kita sebagai manusia pasti harus melakukan sebuah pilihan. Karena namanya kelangkaan berarti tidak bisa dipenuhi semuanya. Berarti harus melakukan pilihan, memilih. Nah, itu menimbulkan yang namanya problem of choice. Saat kita melakukan sebuah pilihan, pasti ada yang tidak kita pilih. Nah, yang tidak kita pilih itu memunculkan yang namanya biaya peluang atau kita sebutnya opportunity cost. Urutan dari kelangkaan, muncul pilihan, muncul biaya peluang, ini sebetulnya dipelajari dalam yang namanya ilmu ekonomi. Maka, ilmu ekonomi bisa kita definisikan sebagai ilmu yang memilih. Karena dia mempelajari perilaku manusia melakukan pilihan karena keterbatasan sumber daya, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Nah, gimana nanti kalau disoal pertanyaannya ilmu ekonomi itu timbul karena apa? Ya, berarti bisa timbul karena adanya biaya peluang, bisa timbul karena adanya pilihan, bisa timbul karena adanya kelangkaan. Ya, intinya adalah masalah ekonomi menimbulkan ilmu ekonomi. Kayak gitu. Nah, kelangkaan itu sendiri, kelangkaan itu sendiri ini bisa kita lihat penyebabnya itu bisa karena dari sisi kualitas, bisa dari tempat, bisa dari waktu, bisa juga dari kuantitas. Jadi, sesuatu tidak akan langka kalau kuantitasnya tersedia sesuai dengan kebutuhan. Atau sesuatu tidak akan langka kalau berkualitas baik. Bisa juga sesuatu tidak akan langka kalau tersedia di tempat di mana saja itu ada terlihat. Atau dia tidak akan disebut langka kalau kapan saja dibutuhkan ada. Nah, ini yang menyebutkan sesuatu bisa dikatakan sebagai barang yang langka. Oh iya, ada satu lagi. Jadi, kalau di ekonomi sebetulnya kita ada tiga masalah ekonomi. Cuman tadi saya bikinnya cuma dua saja. Yang pertama yang tadi, inti masalah ekonomi, kelangkaan. Nah, ini ada juga masalah ekonomi modern. Itu ada tiga, what, how, sama for whom. Jadi, pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa ini semuanya berhubungan dengan kegiatan produksi. Jadi, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Jadi, kalau misalkan ketemu soal yang menanyakan masalah ekonomi bagaimana cara konsumsi, itu berarti bukan masalah ekonomi modern. Karena kita fokusnya untuk masalah ekonomi modern berfokus di kegiatan produksi. Sampai sini yang bagian pertama, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Kak. Masih gampang harusnya. Nah, kalau gitu kita coba ke soalnya ya. Kita bahas soalnya. 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 Wait, wait, wait. Sebentar. 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 Oke, ini kalau yang males membuka soal, saya share. Untuk soal bab satu ekonomi, konsep dasar ekonomi. Oke, dari yang bagian pertama, saya akan pilih-pilih nomornya. Kalian mencoba untuk menjawab ya. Yang untuk nomor satu, jawabannya apa? Bisa nggak kalian jawab? B. 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 Benar. Benar. Kemudian, kalau yang nomor tiga, jawabannya apa? A. 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 Yang A. Iya, benar. Karena tadi urutannya kelangkaan, terus problem of choice ya. Jadi, otomatis jawabannya A. Oke. Nomor empat? E. 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 Iya, benar. Karena tadi yang menyebabkan scarcity atau kelangkaan itu terdiri dari kuantitas, kualitas, tempat, sama waktu. Berarti kecuali yang fasilitas. Oke, selanjutnya nomor tujuh. Oh ya, yang opsion kayak gini udah bisa, udah tahu kan jawabannya, kalau A nomor berapa aja, kalau B nomor berapa aja? Udah, Kak. Udah, Kak. Kalau yang nomor tujuh, nomor berapa aja? Udah. Udah. Dua. Dua. Dan. Dan. Dua dan empat. Dua dan empat. Yang lainnya? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Semuanya, Kak. Satu, dua, tiga. Semuanya. Semuanya. Ini kalian tahu kan ya, kalau misalkan ketemu pilihan kayak gini, kalau nomor satu benar, otomatis nomor tiga benar ya. Atau kalau kalian yakin nomor tiga benar, nomor satu itu juga benar. Cuman masalah kalian yakin atau enggak jawabannya. Oke. Beda-beda nih jawabannya. Untuk nomor tujuh, pemilihan dalam kehidupan ekonomi tidak akan mungkin timbul, manakala dia tidak akan terjadi kalau, berarti kalau tidak ada kelangkaan gitu kan. Berarti nomor satu, jumlah barang yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan, tak terbatas jumlahnya. Nah, nomor satu ini benar ya. Karena tadi konsepnya, alat pemenuhan kebutuhannya harus terbatas, maka menimbulkan kelangkaan. Jadi, satu benar. Satu benar, tiga benar. Yang nomor dua, tidak ada kelangkaan. Kalau tidak ada kelangkaan, berarti tidak ada problem of choice. Berarti dua benar. Sekarang yang nomor empat, sumber daya yang tersedia secara potensial cukup banyak. Ini juga kalau sumber dayanya banyak, otomatis tidak terjadi kelangkaan. Jadi, jawabannya satu, dua, tiga, dan empat. Apa tuh? E ya. Iya. Oke. Next, nomor. Kita lihat, ada lagi enggak ya? Toh, nomor tiga belas. Tiga belas, apa jawabannya? Bisa dijawab? B. 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 B, kak. B. B. Inti masalah ekonomi. Iya, benar ya. Memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan sumbernya terbatas. Oh ya, ini kalian masalah enggak kalau saya enggak nyalain video? Enggak, kak. Enggak apa-apa, kak. Enggak apa-apa. Kalian juga enggak mau nyalain video ya? Enggak apa-apa, kak. Oke, benar nomor tiga belas B. Next, nomor delapan belas. Jawabannya apa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga A. Satu, dua, tiga A. Satu, dua, tiga A. Satu, dua, tiga A. Tadi, what, how sama for whom dan harus fokusnya di kegiatan produksi. Dan itu benar semua karena what-nya apa yang dihasilkan dari proses produksi. Berarti bagaimana cara produksi sama untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi, kadang kalau ngelihat soal nomor delapan belas kayak gini, kayak sekilas tuh satu, dua, tiga benar gitu. Cuman kalian juga bisa aja soal tuh menjebak, kalian lihat dulu dia how-nya tuh how untuk apa. Tapi untuk yang nomor delapan belas ini, ini benar karena semuanya fokusnya di kegiatan produksi. Jadi, jawabannya A. Satu, dua, tiga. Oke. Next. Ada lagi nggak ya yang bisa dijawab? Oke. Kan sama yang tadi saya bilang, emang kelihatannya nggak terlalu susah untuk materi awal. Oke, saya lanjutkan ke next. Bagian kedua. Bagian kedua ini nanti ada soal, beberapa soal yang membahas atau yang menanyakan tentang barang. Kalau ini ada pertanyaan tentang barang yang jumlahnya terbatas dan dibutuhkan manusia disebut apa. Nah, berarti ini membahas tentang jenis-jenis barang. Oke. Kita jawabarin. Saya nggak jawabarin semua barang, hanya beberapa barang aja. Jadi, barang itu adalah benda yang memiliki wujud yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau bisa juga untuk menghasilkan benda lain yang intinya juga untuk memenuhi kebutuhan. Saya bagi jadi lima barang. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, barang publik, barang privat, barang semi publik. Untuk yang barang ekonomi, itu adalah barang yang jumlahnya terbatas atau langka dan memerlukan pengorbanan. Jadi, untuk memperolehnya kita nggak bisa cuma-cuma. Nah, jadi pengorbanan itu bentuknya bisa macam-macam karena bisa aja kita harus jalan ke suatu tempat atau hanya tersedia di waktu tertentu atau jumlahnya terbatas gitu kan atau kualitasnya kurang baik, itu bisa jadi barang ekonomi. Kita harus mendapatkannya dengan pengorbanan. Sedangkan kalau barang bebas, dia barang yang jumlahnya tidak terbatas atau tidak langka dan tidak memerlukan pengorbanan. Berarti kita bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma. Nah, sekarang contoh barang bebas itu apa? Contoh barang bebas itu seperti air. Air pun kalau saya sebut air harus spesifik. Karena ada beberapa air itu barang ekonomi yang memerlukan pengorbanan dan ada juga air yang tidak memerlukan pengorbanan. Jadi, kalau saya bilang air, bisa ekonomi, bisa bebas. Tapi kalau saya spesifik menjadi air hujan, itu jadi barang bebas. Karena untuk mendapatkan air hujan, kita tidak perlu pengorbanan karena dia cuma-cuma gratis, dan jumlahnya tidak terbatas. Kalau saya sebut air mineral dalam kemasan atau air galon, itu jadi barang ekonomi. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas dan kita untuk mendapatkan air tersebut harus memerlukan pengorbanan. Bisa saja dengan mengeluarkan uang atau berjalan ke suatu tempat, kayak gitu. Berarti hampir semua barang yang kita gunakan itu rata-rata barang ekonomi. Sedangkan untuk barang bebas, biasanya udara oksigen yang bebas, api bebas, air hujan, air banjir, air got juga bebas. Nah, bedanya lagi, barang publik sama barang privat. Untuk barang publik, itu dia harusnya sih tanpa saya definisikan, kalian tahu beda barang publik sama barang privat itu apa gitu kan ya. Cuma, saya kasih penjabaran untuk barang publik itu adalah barang yang mempunyai sifat non-rival, non-eksklusif, sama non-divisible. Tidak perlu bersaing, tidak eksklusif dimiliki oleh pribadi, sama tidak perlu dibagi-bagi. Itu barang publik. Tapi kalau barang privat, itu barangnya bersifat rival dan eksklusif. Artinya untuk mendapatkannya kita harus bersaing dan itu hanya untuk milik individu, eksklusif. Harusnya semua barang itu jadi barang privat gitu. Kalau kamu barangnya, kamu bagi-bagi, bisa dipakai bersama-sama, tidak perlu bersaing, itu jadi barang publik. Contohnya apa barang publik? Contohnya jalan raya, itu barang publik. Karena kita tidak perlu bersaing di jalan raya, bisa dibagi-bagi sama orang lain, sama dipakai bersama-sama. Atau taman, taman itu juga barang publik. Kalau barang privat, otomatis yang kita beli sendiri itu biasanya jadi barang privat. Ada barang yang semi-publik. Antara barang publik sama antara barang privat. Contohnya itu jalan tol. Karena kalau jalan tol, itu sebetulnya kita tidak perlu bersaing, sama bisa dibagi-bagi, tapi eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena kita harus bayar di jalan tol. Ini ada pembagian dari barang. Sekarang saya coba ke... Ada yang ingin ditanyakan untuk jenis barang? Enggak, Kak. Ini kayaknya...